Pertama kali puasa aku merasa haus Biasanya kalau aku berlama puasa, ketika haus aku mandi biar seger Assalamualaikum teman-teman Episode aku jadi tau kali ini lebih sebesar daripada episode aku jadi tau lainnya Iya dong, karena saat ini kita akan bawakan program aku jadi tau bersama-sama Bukan hanya itu, maksudnya akan kita sampein ke teman-teman juga sangat menarik Bener banget, karena kita akan membahas seputar puasa dan kelebaran Dari kacamata anak-anak Oh iya Jibrid, kamu waktu pertama kali puasa ada kayak pengalaman-pengalaman gitu gak? Oh ada, jadi aku pertama kali puasa itu umur 3 tahun Terus aku itu kan mau ikut-ikutan soalnya semuanya ikut puasa Nah sebelum aku pertama kali puasa, aku bilang ke mamaku Terus dia bilang, oh kamu harus bangun subuh terus tahan makan sama minum sampe awam Nah kan aku udah bangun subuh makan terus gak makan sama minum sampe azan duhur Kan mamaku itu kan lupa bilang kalau maghrib Jadi azannya itu aku udah makan terus mamaku kayak gini Loh kan ini masih duhur belum maghrib? Loh katanya mama kan masih azan Loh, enggak azan maghrib Tapi mamaku maafkan Kalau kamu zanetak? Jadi waktu itu kan aku mau begitmeh Yaitu aku masukin gulanya ke gelas Waktu itu aku lupa kalau aku puasa Jadi aku mau menggel gulanya Terus umur ikut bilang, makan puasa Jadi yaudah aku taruh lagi gulanya Kalau kamu naik? Kalau aku waktu itu tuh aku tuh gak bangun waktu mau sahur Jadi aku sahur itu jam 8 Berarti kamu sahur 8 dong? Iya bukan sahur Tapi aku gak bilang ke teman-teman aku Kalau aku sahurnya itu jam 8 Wah seru banget ya mengenang puasa pertama kali kita Iya karena kita kan masih kecil Jadi gak tau banyak tentang puasa Nah jadi makin kepo nih Gimana ya cerita teman-teman yang lain? So ikuti terus kami di program Aku Jadi Tau Spesial Idul Fitri Pertama kali aku puasa umur 5 atau 6 tahun Pertama kali aku puasa sih aku masih puasa bedok Nah pas puasa itu aku tuh agak lupa-lupa Pas itu bangun tidur Aku biasanya langsung minum air Tapi karena puasa harusnya gak minum air Eh aku mana keminum? Akhirnya langsung kumur-kumur Terus aku bilang Eh gimana ini puasa aku? Batal dong Habis itu yaudah gak apa-apa Asalkan udah kumur-kumur Pertama kali puasa aku merasa haus Biasanya kalau aku pertama puasa Aku ketika haus aku mandi biar seger Dulu aku waktu masih kecil pernah Lagi udah habis itu Akhirnya ketelen deh Akhirnya aku batal puasa Pertama kali aku puasa waktu TK Aku punya cerita seru loh Dulu aku sama saudaraku pernah nyem-nyem makan gula Tiba-tiba aku hampir mau ketahuan Setelah situ aku kayak pura-pura gak makan gitu Dulu pas aku puasa aku pernah kesempat makan Karena aku lapat banget Akhirnya aku makan Aku makan nabati Dan aku juga haus banget Aku akhirnya minum susu Aku minum susunya di luar Lalu ada temen aku yang ngeceh aku bilang Aku gak puasa Akhirnya aku buang teh susu itu Aku gak puasa karena aku Kristen Tapi aku menghargai temanku yang puasa Saat di sekolah mereka puasa Aku gak makan dan gak minum Waktu puasa pertama kali dulu Aku kan wudhu mau sholat asar Terus gak senaja airnya ketelen Aku lupa kalau puasa Kelupaan makan Main Terus lapar kan Eh kelupaan Lalu makan Makan kayak ada kue gitu Kayak biskuit atau air Aku langsung minum atau makan Tidak karena aku Hindu Tapi kalau temen-temenku puasa Aku juga ikutan puasa Aku kalau lapar ya ditahan Kalau haus juga ditahan Aku gak makan dan minum Aku kan waktu pertama kali puasa ini masih kecil Aku itu kan kelaparan Aku diam-diam makan permen Karena aku lapar Gak pernah Gak pernah Gak pernah kelaparan Gak pernah Tahan lapar dan dahaga Aku pertama kali puasa Umur 4 tahun Aku juga pernah haus Sama lapar banget Terus aku mandi Lalu tidur Terus bangun-bangun Udah maghrib Jadi gak kerasa Aku lupa Aku puasa Aku makan biskuit Jadi aku batar puasa Aku lupa Aku kapul Terus aku makan Aku pernah lapar Tapi aku tahan Seru dan kecepat banget Yang cerita temen-temen Ada yang hampir minum Soalnya dia lupa pas puasa Terus ada yang hampir Keminum air wudu Terus ada yang tidur Dan ada yang haji lho Iya Masa-masa pertama puasa Memang masa-masa yang paling excited Tapi ada yang gak kalah menarik lho Yaitu Soal lebaran Alias Idul Fitri Oh iya Zaneta Apa sih yang kamu tunggu-tunggu Waktu lebaran Yang pastinya THR Cezan-cezenan Dan okor ayam Kalau kamu beri Tuan Rundang Kestengur Kalau kamu naik Kalau aku sih Yang pastinya juga THR Dan juga makanan Yang akan didakan oleh tuan rumah Untuk melengkapi keseruan lainnya Yuk kita lihat cerita dari teman-teman yang lain Kalau lebaran sih Aku sukanya kumpul-kumpul sama keluarga Mudik Apalagi Apalagi uang THR Itu paling aku suka THR sama kuenya THR Kue jajan THR-nya Jajanannya enak-enak Aku suka Jalan-jalan Ketemu saudara Sama banyak kue Jadi aku bisa makan sepuasnya Kuenya Enak Dapat Ampau Kue THR Jalan-jalan Kampung Aku suka keluarga teman-teman Karena banyak makanan Kalau lebaran Aku suka dapet THR Karena aku mau kumpulin Buat lihat konser di sekolahanku Duit Makan kue Uang THR Ke kota Lamongan Ke rumah teman Kemenya saudara Lalu ke situ Jalan-jalan Aku pulang kampung Di sana banyak teman-temannya Jalan-jalan sama ke rumah teman THR Sama Kue Bisa liburan Bisa makan enak Libun sekolah Dapat uang Kue Aku suka pas lebaran Dapet THR Habis itu Bisa nabung konser Di sekolahku Cerita tentang lebaran dan puasa Memang selalu menarik Apalagi saat kita masih kecil Ya semasa-masa kecil emang masa yang paling seru Cerita juga deh tentang cerita teman-teman yang lain Sampai disini dulu ya Aku jadi tau episode spesial Indus Fitri Ingetahukan hal Ikuti terus kami di program Aku jadi tau Sampai jumpa Kami Keluarga besar Sinematos Presenter Indonesia Mengucapkan Selamat hari Ya Indus Fitri Empat belas Empat puluh empat Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Selamat lahir Ya Indus Fitri Mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf lahir dan batin Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya